Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini berhubung sudah Banyak permintaan ya Karena memang di firmer Oceon Sebelumnya itu ada masalah pada saat Ingin mengupload sesuatu file ya Di file explorer teman-teman Banyak yang gagal terutama Banyak yang pengen mengupload file speedtest ya Seperti itu Nah baik disini saya update lagi Dan juga ganti kernel menjadi kernel 5.4.204 Jadi seperti itu ya teman-teman Dimana wifi nya di kernel ini sudah on ya Untuk SDB tipe HG Untuk tipe B sendiri saya belum coba teman-teman Dan kebetulan lagi tidak punya yang tipe B Cuma punya yang tipe HG Seperti itu ya Nah baik apa saja yang update disini ya Selain update kernel tadi Jadi disini tentunya saya update untuk Open class nya teman-teman Dimana disini menggunakan Open class terbaru saat ini ya Versi 0.45.35 beta Jadi seperti itu teman-teman Kemudian saya sudah sertakan konfigurasi yang terbaru Jadi banyak yang masih gagal ya Padahal konfigurasi ini tinggal isi akun saja teman-teman Tinggal isi akun Kemudian dijalankan ya Jadi selama cara ngisi akunnya itu tidak salah Saya rasa tidak ada masalah teman-teman Aman kalau digunakan Saya sendiri sering menggunakan backup ini Untuk menjalankan open class di Instalasi terbaru Press install ya seperti itu Nah baik seperti biasa teman-teman Di overview tidak ada masalah ya Tidak ada perubahan Kemudian di bagian firewall juga tidak ada Seperti biasanya teman-teman Net monitor juga seperti biasa ya Sudah disediakan untuk jam dan IP disini Untuk menunjukkan IP client yang sementara Terkoneksi ke internet teman-teman Kemudian Masih juga saya ikutkan base64 decode dan encode ya Ini penting banget sih menurut saya Karena saya sering menggunakannya teman-teman Kemudian di bagian sistem administration software Di file manager yang saya maksud tadi ya Banyak yang tidak bisa nge-upload file yang Meskipun kapasitasnya cuma 2MB teman-teman Sebenarnya sudah beberapa teman-teman Saya sudah sarankan untuk mengikuti tutorial video Untuk mengedit file php.ini di folder etc ya Tetapi bagi yang awam memang Tentunya merupakan satu kesulitan ya Untuk mengedit file tersebut Jadi seperti itu ya teman-teman Kemudian di disk manager juga tidak ada perubahan Sama seperti biasa Disini saya menggunakan SD card ya teman-teman Jadi meskipun di internal STB sendiri ada open WRT nya Namun yang sementara saya gunakan ini adalah yang di SD card teman-teman Jadi seperti itu ya Nah kemudian di bagian mount point juga ada perubahan teman-teman Dimana maksud dan tujuan saya itu Biar teman-teman tidak bingung pada saat ingin mengganti kernel Kenapa? Masti bingung ya pada saat mengganti kernel Karena pada saat pertama booting yang tercentang kan disini teman-teman Awalnya kan disini Anonymous mount Jadi jika disini apapun yang tercolok ke SDB Akan di mount dan dimasukkan kesini ya Jadi makanya bingung ada BLK 1P1 BLK 2P1 Seperti itu ya terlalu banyak ya Jadi disini saya rampingkan Saya ubah konfigurasinya Jadi yang dimount hanya untuk boot Karena ini memang wajib untuk mengganti kernel ya Harus dimount Untuk partisi root FS nya sendiri Sebenarnya tidak perlu ya dimount disini teman-teman Jadi seperti itu Kemudian Selanjutnya di bagian amlogic service Dan tentunya tadi berhubungan dengan mount point tersebut Jadi seperti itu ya teman-teman Karena jika mount point nya tidak dicentang di bagian boot Itu tentu tidak akan bisa mengganti kernel teman-teman Otomatis tidak bisa ya Jadi disini harus dicentang Kecuali root FS nya tidak perlu Karena memang sementara sudah dimount otomatis dan digalankan Seperti itu ya Sehingga disini tidak terlalu banyak ya Meskipun ada partisi di internal IMMC Itu tidak dimount ke sini teman-teman Karena sudah dirubah untuk pengaturan startup nya Jadi seperti itu ya Sudah simple aman Jadi bisa kita lihat disini Di folder MNT tinggal 1 Jadi tidak bingung-bingung lagi teman-teman Disini kan kadang ada MN1P3, 1P2 Kemudian ada 2P1, 2P2 dan seterusnya Seperti itu ya Jadi sudah simple super simple Biar lebih mempermudah teman-teman aja sih Kemudian di bagian modem juga Tidak ada perubahan teman-teman Kemudian service sama seperti biasa Open class, adblock, zero tier terminal Hanya itu ya yang ada di OC only Seperti itu teman-teman Jadi open class nya sudah yang terbaru Dan yang terbaru ini Saya lihat peningkatan tidak terlalu banyak sih Kecuali di bagian global setting Untuk DNS nya itu Sudah bisa di edit teman-teman nya Seperti ini Yang dimana sebelumnya itu tidak bisa Disini ada server dan fileback Kemudian DNS server nya Disini terserah kita mau Ganti tipe ya DNS nya UDP, TCP Seperti itu Kemudian spesifik interface nya Jika misalkan DNS Google Ingin kita gunakan untuk interface tertentu Disini bisa dipilih teman-teman Jadi ini juga satu keuntungan ya Misalkan untuk ETH Sekian-sekian misalnya ETH 1 Ingin menggunakan DNS Google Kemudian ETH 2 Misalnya ingin menggunakan DNS Apa ya Adguar seperti itu ya Jadi bisa lebih spesifik lagi Kita memilih DNS Disini teman-teman Di versi ini Jadi seperti itu ya Kemudian disini ada spesifik group DNS nya juga kita bisa groupkan ke Tunnel atau inject yang kita gunakan Proxy nya ya maksudnya Jadi misalnya proxy group gaming Khususnya dia akan menggunakan DNS Open DNS misalnya Atau DNS Entahlah pokoknya banyak terserah Seperti itu ya teman-teman Misalkan streaming pengen menggunakan DNS Google Seperti itu bisa dipilih Jadi ini lebih Lebih mantep sih Perkembangan kali ini ya Untuk open class nya Nah kemudian Di adblock seperti biasa Ada permintaan sih Untuk mengganti menjadi adguar Namun Saya tetap bertahan di adblock Kenapa? Karena masih banyak Teman-teman kita yang masih awam ya Dan untuk yang sudah export Saya rasa tidak susah ya Untuk menginstall adguar Saya sudah buatkan juga tutorialnya teman-teman Jadi seperti itu Dan biasa juga Saya serotir ya Tetap saya ikutkan disini Dan tentunya yang paling penting juga Terminal teman-teman Nah di terminal sebelumnya Untuk OC only Itu CPU megahertz nya juga Tidak tampil disini ya Indikatornya teman-teman Alias blank Dan disini Sudah di Benerin semua teman-teman Jadi sudah tidak ada masalah lagi Kemudian di bagian interface Tidak ada perubahan ya teman-teman Sama seperti sebelumnya Akan tetapi disini semua Terdisable secara default ya Karena memang saya sengaja disable Untuk IPv6 teman-teman Jadi untuk mengaktifkan IPv6 Untuk BRLAN Teman-teman tinggal masuk ke Interface nya ya Kemudian Advanced Settings Disini bisa di Sorry dimana ya Oh sorry bukan disini teman-teman Di device Device Kemudian di BRLAN Misalkan disini di konfigur Nah disini Enable IPv6 Nah disini dicentang teman-teman Seperti ini Nah itu berarti sudah menggunakan IPv6 ya Seperti itu Ada dampak negatifnya juga sih Jika IPv6 nya disable Beberapa modem itu Susah terdeteksi ya Untuk di OpenWRT teman-teman Karena kadang ada modem Lebih Mengutamakan Pendeteksian Deteksian Atau scanning IPv6 Ketimbang IPv4 nya Jadi seperti itu ya Yang saya pelajari selama ini Kemudian untuk Interface nya sendiri Misalkan ETH1 ya Anggap disini ada ETH1 Ingin diaktifkan juga IPv6 nya Tinggal Sama seperti tadi teman-teman Masuk ke Advanced Settings Kemudian disini ada Sorry Di Oh ini bukan ya Ini untuk Wireless LAN Misalnya ETH0 ya ETH0 Perasaan ada Untuk ETH0 ya Ya ini IPv6 Seperti itu teman-teman Oke Saya rasa Cukup sampai disitu ya Yang bisa saya Campaikan Yang lain Tidak ada perubahan Di Firewall juga Tidak ada perubahan Dan untuk teman-teman Yang Meminta Update juga Untuk Limited Edition Nah sabar ya Teman-teman Karena Beberapa Waktu ini Saya ada kesibukan Di offline Oke Saya rasa cukup Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya